Alun OSM Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bapak. Yang saya mati, yang saya banggakan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian dari Koalisi Alumni Gimbal Goro yang pagi hari ini hari ini. Ini berarti dari Alumni Undip, UNES, UIN Mali Somo, Udinus, Alumni Unisula, Alumni Untar, Alumni OSM Alumni Untar Alumni UKSW Alumni UGM deutsch sì sonic alumni UNS, yang belum ada lagi, alumni UAS, yang belum ada lagi, alumni perguruan-perguruan Nikise Jawa Tengah. Pagi hari ini, pagi hari ini saya sangat berbahagia sekali bisa langsung bertemu berselaturahmi dengan Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan jangka ini, karena memang sekarang isunya sudah, terutama isu-isu yang berkaitan dengan hoax, dengan kebohongan-kebohongan, dengan kedustaan-kedustaan itu semakin hari, bukan semakin berkurang, tetapi semakin banyak. Tetapi, pagi hari ini saya berhadapan dengan intelektual-intelektual yang bisa. Kita harapkan memberikan pencerahan-pencerahan kepada masyarakat. Jangan sampai kita biarkan hoax itu terus perajalilah sampai ke desa-dia, sangat berbahagia sekali. Saya berikan contoh, katanya ada tujuh kontainer yang sudah dicoblos. Terus, tujuh kontainer itu kalau saya hitung 80 juta kertasnya. Begitu dijawab, diem. Besok keluar lagi, selang darah dipakai sampai 40 kali. Dijawab lagi dari Rumah Sakit RSM, diem. Ganti lagi apa lagi? Jokowi, 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 Jokowi. Ada lagi, ada lagi katanya dianiaya Katanya dianiaya, mukanya babak belur Lalu konversi pes, menudur-nudur kita Untungnya, yang namanya Mbak Ratna Sarupai itu jujur Saya kenal Mbak Ratna ini lama Beliau itu memang berani dan jujur Sehingga waktu terakhir-terakhir sudah lama ya Beliau menyampaikan apa adanya Ya saya juga terus terang Saya menyampaikan apa adanya Saya acung jempol pada Mbak Ratna Sarupai Ngomong apa adanya Tapi yang gak bener tuh yang kabarin katanya Babak belur di kebukin di anjaya Itu agak bener Itu maunya apa sih? Maunya sebetulnya apa? Maunya menuduk kita kriminalisasi Di situ aja sebetulnya arahnya Tetapi masyarakat sekarang ini cerdas Masyarakat sekarang ini pintar-pintar Sudah dipikir masyarakat ini masih kuduk-kuduk Sudah pintar-pintar Yang kedua Yang kedua Yang kedua Ini saya sampaikan Negara kita Indonesia ini adalah negara besar Negara besar dan tidak dalam posisi satu dan rata Kita memiliki 17.000 pulau 34 provinsi 514 kabupaten dan kota Ini adalah negara besar dengan penduduk 260 juta Apa yang saya sampaikan? Mengelola negara ini tidak gampang Banyak tantangan, banyak hambatan-hambatan yang ada di lapangan Jangan dipikir mengelola negara sebesar Indonesia Dengan perbedaan-perbedaan semua agama Ada tradisi dan bahasa dari muda Apalagi belum pengalaman Jadi Jadi Yang namanya pengalaman dan pemerintahan itu sangat diperlukan sekali Untuk negara sebesar Indonesia Ya untungnya Untungnya saya ini Untungnya saya ini sudah mulai dari Yang paling bawah Di wali kota Dua periode Kemudian digubernon Mengelola 600 ribu Kemudian 10 juta Kemudian masuk ke level nasional Artinya tahapan-tahapan itu saya lalui Pengalaman itulah yang saya pakai Dalam rangka mengelola Memanage negara yang Kita cintai sebesar Indonesia ini Jangan Jangan sampai negara segede Indonesia ini dibandingkan dengan Haiti Hati-hati 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 Negara kita Indonesia sudah masuk Dalam Negara Dengan GDP Lebih dari serat Satu triliun US dollar Kita sudah masuk ke G20 Masuk negara-negara G20 Negara-negara GDP Dengan PDP yang besar Terbesar Kau dibandingkan dengan Ya ini namanya Membandingkannya kurang hati-hati Sehingga yang disebut Haiti Kembali lagi Jadi mengelola negara ini tidak mudah Tidak gampang Sehingga memerlukan prioritas-prioritas besar Mana yang didahulukan Mana yang dilakukan setelah itu Sehingga dalam 5 tahun ini Kita berkonsentrasi pada pembangunan infrastruktur Baik itu yang namanya pelabuhan Airpot Membangkit listrik Ton Sekarang Bandara Aya ini sudah bagus belum? Bandara Aya ini sudah bagus belum? Yang kedua Jalan Tau sudah selesai belum? Belum selesai Tapi sudah sambung Dari Jakarta Semarang Surabaya Sudah tersambung ya Nanti insya Allah Di 2020 Akan sambung Sampai Dari Merah Sampai Banyuwangi Dan setelah itu Kita akan konsentrasi lagi Ke Tol Trans Sumatera Gantian jangan jawa terus Ganti lagi ke Sumatera Apa yang kita inginkan Dari pembangunan Pembangunan Intrasukur ini Akan ada kecepatan Dan mobilitas Barang maupun orang Sehingga sekarang Kalau dulu dari Semarang ke Jakarta Berapa jam? 10 jam kan? 10 jam 11 jam Sekarang berapa jam? 5 jam 5 jam Inilah yang namanya Kecepatan Kecepatan itu nanti akan memudahkan Kecepatan itu akan memurahkan Percaya saya Semua negara Negara maju melakukan itu Jadi jangan sampai Ada yang ngomong Jalan toh tidak perlu Kita tidak makan jalan toh Siapa yang suruh makan jalan toh? Ini Sekali lagi Ini dalam rangka kita Bersaing Berkompetisi dengan negara-negara lain Tanpa itu Sangat mustahil Kita bisa memenangkan Persaingan Dan kompetisi Dengan negara-negara luar Saya titik Marilah kita bersama-sama Ini optimis 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 Jangan sampai kita terbawa oleh arus Pesimisme Jangan sampai kita terbawa arus pesimisme Ada yang mengatakan Indonesia bubar 2030 Ada yang mengatakan Indonesia punah Loh, 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 loh Ya, kalau mau punah Mau bubar Ya, punah sendiri Bubar sendiri Jangan ngajak masyarakat, dong Jangan ngajak Ngajak kita-kita Ini semua optimis Berlendak Optimis 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 2040 Insya Allah Negara kita Ini akan menjadi negara Empat besar ekonomi terkuat dunia Tapi ada syarat-syaratnya Tapi ada syarat-syaratnya Perfundasi yang kuat Kenapa kita bangun infrastruktur Besar-besaran sekarang ini Pada tahapan besar kedua Kita akan melakukan yang namanya Pembangunan sumber daya manusia Pembangunan sumber daya manusia Skill harus di-upgrade Upgrading skill Politeknik Vokasional school Vokasional training Kita akan Ya, enggak Sudah Jadi Bapak-Ibu dan Saudara-saudara sekalian Marilah Kita terus menjatuh optimisme Dalam rangka menghadapi tantangan-tantangan ke depan Karena sebagai sebuah negara besar Tantangannya tentu juga gede Tentu juga besar Jangan sampai kita ini dipohongi Dengan sebuah jargon-jargon Wacana-wacana yang kelihatannya gampang Enggak ada Negara besar menuju ke sebuah negara maju Dilalui dengan mudah Gampang Ayo membalikkan tangan Enggak ada rumus seperti itu Enggak ada Kita semuanya harus kerja keras Penuh optimisme Enggak ada Langsung Tahu-tahu melucat Besok jadi negara maju Enggak ada Percaya saya Enggak ada Butuh kerja keras Butuh kerja keras Saya rasa itu Yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan yang baik ini Sekali lagi Saya ingin Saya ingin di Jawa Tengah ini Saya ingin di Jawa Tengah ini Menjadi motor yang baik Bagi penggerak optimisme Kita juga ingin Agar di Jawa Tengah ini Menjadi contoh Kemenangan mutlak Oleh sebab itu Ini tinggal dua bulan Tinggal dua bulan Sampaikan kepada masakan Apa yang telah kita kerjakan Sampaikan kepada masakan Apa yang telah kita lakukan Jangan sampai Apa yang telah kita kerjakan Jangan sampai Apa yang telah kita lakukan Tertutup Oleh wacana-wacana kebohongan Oleh semburan-semburan dusta Oleh semburan-semburan kebohongan Yang ini bisa Kalau kita tidak juga lakukan Secara militan Bisa ketutup-ketutup Ketutup Berbahaya ini Masyarakat harus diberitahu Apa yang telah kita kerjakan Apa yang telah kita lakukan Dan apa yang akan kita Kerjakan Lima tahun ke depan Saya rasa itu Yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan yang baik ini Sekali lagi Saya mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besaranya Pada Bapak Ibu dan Saudara-saudara sekalian Yang telah hadir Di tempat yang sangat indah ini Dengan penuh semangat Penuh militansi Jangan sampai militansi ini berkurang Untuk menuju ke 17 April Yang akan datang Sampaikan yang benar Itu benar Sampaikan yang benar Terimakasih Sampaikan yang bagus Terima kasih.